assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini hari Sabtu tanggal 18 November 2023 ini adalah jalan Julius Usman kota Soekbomi kita telusuri jalan ini dimana sebagian jalan ini dipergunakan untuk pasar tradisional Julius Usman ya ini sebelah kiri adalah pasar tradisional Julius Usman yang memanfaatkan lahan dari jalan Julius Usman ini memang beberapa pasar tradisional di kota Soekbomi ini umumnya memanfaatkan lahan sebagian jalan-jalan seperti halnya ini jalan Julius Usman sebagian jalannya dimanfaatkan untuk lahan lapak-lapak para pedagang dari jalan Julius Usman kita lihat dulu jalan jalan Leto Bakri ini adalah jalan Leto Bakri kalau kita belok kiri juga sama ke jalan Leto Bakri kita mencoba belok kiri dulu ini adalah sepanjang jalan Leto Bakri kota Soekbomi di sini juga setelah cukup panjang jalan Leto Bakri di sini juga setelah cukup panjang jalan Leto Bakri sebagian jalan dimanfaatkan untuk lahan pasar Leto Bakri atau pasar tradisional ya Nah ini adalah lapak-lapak pasar tradisional Leto Bakri dimana sebelah kirinya jalan dan sebelah kanannya adalah lapak-lapak maka mereka sebut sebagai pasar Leto Bakri ini juga memanfaatkan sebagian lahan jalan Leto Bakri sebelum ada pembenahan jalan ini yang di depannya ada lapak-lapak tidak bisa dilewati kendaraan roda 4 ya sekarang bisa dilewati kendaraan roda 4 apalagi roda 2 setelah dari Leto Bakri kita mencoba belok kiri melihat kondisi terkini jalan Kapten Harun Kabir ini jalan Kapten Harun Kabir dimana kembali menjamur para pedagang-pedagang kaki lima di sepanjang jalan Kapten Harun Kabir ini tampak dari sebahu kanan dan kiri pedagang-pedagang kaki lima membanjiri jalan Kapten Harun Kabir kita belok kiri ini jalan Ciwangi dulu sebelum ada pembongkaran ini tidak bisa dilewati kendaraan roda 4 apalagi roda 2 tidak bisa lewat sekarang roda 4 maupun roda 2 bisa melalui jalan Ciwangi ini namun untuk hari ini belum ada penataan kembali sehingga masih berupa tanah-tanah dari jalan Ciwangi kita kembali lagi ke jalan Leto Bakri ya kalau tadi belok kiri ke Laneto Bakri sekarang belok kirinya ke jalan Pasundan ini jalan Pasundan kota Sukabumi kita telusuri juga jalan Pasundan kota Sukabumi disini juga sebagian jalan Pasundan dimanfaatkan untuk lahan pasar 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 tradisional yaitu Pasar Pasundan kita lihat kita masuk ke pasar Pasundan ya nah ini pasar tradisional Pasundan yang telah selesai penataan atau pembenahannya ini juga pasar Pasar Pasundan memanfaatkan sebagian rahan dari jalan Pasundan jadi disini sebelah kanan jalan sebelah kirinya adalah lapak-lapak para pedagang mereka sebut dengan pasar tradisional Pasundan terima kasih 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 setelah dari jalan atau pasar pasundan kita melihat ke jalan tipar gede kita memasuki jalan tipar gede dimana sebagian jalan tipar gede ini juga dimanfaatkan lahannya untuk para pedagang napak sebelah kanan adalah ramayana department store dan sebelah kirinya adalah ruko-ruko jadi intinya kesimpulannya bahwa pasar-pasar tradisional di kota sukabumi ini umumnya memanfaatkan sebagian lahan jalan ya seperti halnya ini pasar gudang ini adalah pasar gudang juga memanfaatkan lahan sebagian dari jalan tipar gede dan menurut informasi dari para pedagang ya bahwa pasar gudang ini pada bulan desember nanti akan dibongkar atau ditata ya karena sampai hari ini lapak-lapak atau auning-auning dari pasar gudang ini sudah pada lapuk dan para pedagangnya akan dipindahkan ke dalam dibawah bangunan ramayana ya demikian informasi seputar jalan atau pasar-pasar tradisional mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan informasi terima kasih telah anda menyimak mohon maaf sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati